Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara mengatasi data periode sekolah dan data sanitasi sekolah yang mengalami invalid Seperti biasanya, pertama kali kita harus membuka validasi Validasi disini berfungsi untuk mengetahui menu atau bagian mana yang mengalami invalid Nah disini data rinci periodik sekolah maupun data rinci sanitasi sekolah mengalami invalid Oke, invalid sudah diketahui, maka langsung saja kita eksekusi Kemudian kita pilih sekolah Dan kita fokuskan pada data rinci sekolah Biar agak lebih lebar halaman saya tarik ke atas Setiap ajaran baru maupun semester 2, kita selalu harus dan wajib mengisi data rinci sekolah maupun data sanitasi sekolah Untuk waktu penyelenggaraan sekolah saya pilih pagi hari Kemudian sumber listrik saya pilih listrik PLN Dengan daya listrik sekitar 1200 atau 1300an Untuk grup tersediaan listrik sepanjang waktu Nah disini bersedia menerima BOS ya bersedia Sertifikat ISO belum bersentifikasi Kemudian untuk akses internet tinggal kita pilih Disini ada Takomsel SPD Jika sudah terisi semua kemudian kita klik simpan Kemudian pada tahap 2 kita masuk pada menu sanitasi Variable sustainable Nah untuk sumber air kita isi air rumor Kemudian mengenai sumber air minum kita sesuaikan dengan yang dari sekolah Saya menggunakan air kemasan Dan selanjutnya untuk kecukupan air bersih kita pilih cukup sepanjang waktu Ini sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung Untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus Tempat saya tidak ada Kemudian jambannya digunakan di sekolah saya adalah Leher angsa dan toilet Terus untuk sekolah menyediakan pembelut cadangan Nah ini kita sesuaikan dengan keadaan sekolah Nah untuk data-data sanitasi ini kita sesuaikan dengan keadaan lingkungan sekolah Dalam pengisian data sanitasi Kita seharusnya didampingi oleh pembina UKS atau pembina kesehatan Kemudian didampingi juga oleh wakaset Agar dalam proses pengisiannya kita tidak keliru Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!